Atau kan justru sebaliknya, sebuah dari Rembako, Tanjung Lesung, membawa oleh-oleh pulang kita nantikan. Sudah bersiap-siap namanya, wasibung PP, setuhan pertama dilakukan tadi. Oleh di Biming, sepik-pikir itu pada tempat di bala, empat cepat tadi, sebuah lompas gagal tadi mampu di retam. Sekaligus dibaca oleh pertahanan dari sebuah SOS kita lihat, mainkan bola, akan lagi ke depan sebuah saluran langsung jauh namanya, mempersihkan sektor serangan. Oho, aku dilakukan dengan sepik-pikir itu oleh pimpinan yang kembali. Auk atau lebaran ke dalam akan dilakukan oleh Ajo dengan jaya esensi kita lihat. Ini nomor punggung 3, sudah saja tadi dipatahkan namanya, serangan dari sektor sekelas kiri yang dilakukan oleh tim Tuhan Jumat. Kembali dikuasai, mencoba terserangkan, memuasai jalannya pertandingan di Meningkawang. Asuh tinggal sudah hai, sebuah kendangan memutar sebuah refleks tadi. Namun, ya nampaknya masih melebar di sisi sebelah kiri. Namun, sempat mengenai pemain bertahan mengakibatkan corner kick atau setor yang pertama. Sebuah kesempatan datang bagi sebuah ekonomi yang melihat. Buka dikonfersi menjadi ruang terutama menjadikan gol pepuka. Langsung romol gogol gagal tadi. Sebuah pembaca yang sangat baik dilakukan oleh Lim Naib. Dan ke depan ada sebuah pal terindak banyak. Sebuah ketidaksengajaan buat refri tadi. Langsung menghentikan permainan. Kita nantikan bola dihadapi oleh Iwan Setiawan. Pendek dengan pasir kepada Suki. Kita nantikan. Oh, gagal tadi Suki. Namun, masih beruntung tadi. Bisa beruntung kembali dan beruntung. Dan kembali dengan kesempurnaan oleh Iwan Setiawan tadi. Sikit ragu-ragu. Dan para kembali dilakukan. Ayanah penyoleh Hacung langsung cepat. Gak gagal tadi. Yang dituju serang lorek tadi. Kembali harus kehilangan kedua kali ini. Tekanan balasan dilakukan oleh memang kotak yang lesung. Kita nantikan. Sebuah kelok satu yang gagal tadi. Mampu dipotong dengan baik tadi oleh pengirik. Nomor tujuh puluh lima sorang kibung. Sotokan lagi ke depan. Jauh maksudnya tadi. Kerjasama kepada Lorekai. Kembali harus tertutup kita lihat. Semua pola atau skema serangan dari sisi sebelah kiri. Menjadi salah satu cara yang sudah kompudirekam. Dan dipetakkan oleh pertahanan Ibn Naim. Dengan bandi Subanrio. Angkat Ibn Naim. Berikan kepada Opandibala. Oh mudah saja tadi dipaca direbut nampanya oleh pemain dari Esos. Juga ada Iwan Setiawan tadi. Mencoba mematakan tekanan yang dilakukan oleh Esos. Kita nantikan sotorkan dengan satu operbal empan pendek. Ada kesalahan. Ada tekanan datang lagi. Empan antar pulau bahaya. Kembali satu pemutusan yang sangat baik dilakukan oleh bandi Subanrio. Jauh ke depan kepada Ibn. Sotorkan kepada Iwan. Coba diganggu tadi nampanya. Namun masih bisa alirkan dengan baik. Ada cara. Ada celah. Ada keleluasan. Ada serupa. Bahaya datangnya. Bohel. Sendirian. Kita nantikan kelok satu. Dua. Oh. Sebuah kliren yang sangat baik tadi. Datang lagi tekanan jiri dua dilakukan. Mencoba dipatahkan dengan baik tadi nampanya oleh seorang acong. Tidak ingin ada resiko nampanya. Namun salah satu pemain dari Remako Tanjung Usung harus mengalami sedikit masalah. Kita lihat. Apakah memang satu keram di alam ini. Mengingat memang pertandingan yang sangat-sangat melelahkan bagi kedua kesebelasan. Yang kita nantikan. Masih dalam satu perawatan. Yang kita nantikan apakah keputusan dari ofisial harus melakukan respon cepat pergantian. Atau memang masih memberikan kesempatan untuk bisa mempola strategi dari Remako Tanjung Usung. Mengingat tim yang dihadapi adalah tim tangguh. Salah satu tim yang juga digadang-gadangkan menjadi favorit juara. Mendapatkan support utama dari sponsor atau supporter yang hadir di sponotan sore hari ini. Yang datang langsung. Kita nantikan. Oh, nampaknya bukan satu pelanggaran. Bola kembali dihadapi setelahnya oleh pemain dari SOS. Kita lihat. Masih melalui pullback. Memintarkan untuk naik. Sambungkan ke sektor sebelah kiri. Yang di puji tadi 45. Kita lihat. Seorang lorek tadi. Setelahkan ke depan. Jauh makinnya tadi. Bukannya komandan ini. Oh, gagal tadi. Mabu dipatahkan oleh Ibn Naib. Sumbak lidir. Namun, yang nampaknya ada sedikit pemaksaan tadi. Buat berwajib kembali. Memberikan satu kebebasan atau pelanggaran. Kita nantikan suki. Empan panjang. Empan direk tadi. Langsung ke bulut pertahanan. Datang lagi kita lihat. Namun, yang nampaknya. Sebuah long disrespek atau LDR belum bisa diselesaikan menjadi peluang pangayak. Kali ini giliran dari SOS mencoba menekan dari sisi sebelah kiri. Kita nantikan empan pahayak. Pahayak sikat. Ho, ho, ho. Lemah saja tadi. Sudah mendapatkan keluang. Namun, penyelesaian akhir. Finishing touch tadi. Masih belum mampu diselesaikan. Menjadi gol pembuka. Datang lagi tekanan. Mencoba seharga. Satu empan tadi. Dorong lagi ke depan. Kali ini cepat pergerakan Abah Herbie tadi. Memotong serangan yang dikemas oleh SOS. Kita lihat ada kesalahan. Kembali dikuasai suki. Empan yang sangat bahaya. Sangat jauh menusuk ke bidang. Sisi sebelah kiri sayap atau kanan pertahanan. Dua pemain kawal pergerakan. Aukkan tarik. Terpengang di pojok. Ada kepanikan tadi. Langsung dibersihkan. Kita lihat. Oleh pertahanan dari SOS tadi. Tidak mau mengambil resiko nampanya. Namun, menghasilkan sepak pojok. Sebuah kesempatan. Kembali didapat nampanya. Bagi sebuah trepah kota Jumusung. Untuk bisa mengakhiri pencet linggo. Kita nantikan. Mampukah peran pertahanan dibukar. Dibukar. Langsung sodorkan. Gagal tadi. Mudah saja. Bagi penjaga gaun sigit. Dorong sigit lagi-lagi kita lihat. Kepada salah satu. Pemain dengan gaya rambut yang. Begitu masih kita lihat. Empat pendek. Langsung angkat ke depan. Bidang kanan sayap. Namun, kembali ada presi yang dilakukan oleh RD tadi. Ya, maksudnya pendek kepada Muhammad Rahayu. Namun, agak sedikit ragu-ragu tadi. Satu pola serangan yang. Bukan oleh kedua kesebelasan. Masih belum begitu gergat di sepatan. Pertandingan semifinal di grup P. Kita nantikan. Bukalah. Mencoba dengan satu ancak-ancang. Kordorkan ke depan. Jatuh seorang purkon. Bukan satu pelanggaran. Datang tekanan belasan. Ada sprint. Adu lari. Namun, kecepatan dari Naim tadi. Ya, salah satu. Apek yang sangat diharapkan bagi Rembako Tanjung Musung. Kita nantikan. Sotokan lagi. Kata patah gagal pasang umpan kepada ini. Dia rebut kembali oleh Esos. Satu umpan yang sangat cantik. Ada. Bahaya. Ada. Tangkapan yang dilakukan tadi. Atau dianggap sengaja. Yelok atau kartu kuning. Nampaknya tadi. Langsung diberikan oleh wasit di setan sore hari ini. Tidak ada pilihan. Nampaknya sah-sah saja. Bagi para pemain. Andaipun harus terlewati lebih baik. Nampaknya. Di kartu. Tuting langsung. Sebuah rije kripan block yang terlalu baik tadi diterapkan oleh golkeeper Asetrisna. Mengamankan satu suiting poher dari jarak jauh tadi. Sebuah percobaan yang hampir-hampir berbahaya. Kembali bola dikuasai oleh Esos. Lebih memilih. Mencoba menata serangan. Angkat langsung. Kembali kita lihat dibuat repot tampaknya. Dua kali dengan tendangan-tenangan jarak jauh. Kita nantikan. Opan di bala. Sampungkan maksudnya ke depan. Ada sebuah tendangan ala sekuasa tadi. Lakukan lep pertahanan. Datang lagi kiriman. Kedua tekanan dilakukan. Memasuki kepada kedalaman pertahanan. Gagal Purkon tadi melakukan kontak duel. Kembali ada Iwan dari second lane. Mencoba menekan. Kita nantikan. Opan membelah lautan. Kiri yang dituju. Ada boheh. Bahaya. Gagal lagi. Gagal lagi. Datang lagi. Sebuah tendangan efek tadi. FaceTime nampaknya. Hampir saja namun. Golkeeper. Seorang Sikitur. Mahal. Kembali kita lihat dengan meluri golkeeper. Sangat baik tadi. Aba Herbie. Hendek saja kepada Subdi. Berikan lagi kepada Dybala. Diganggut tadi nampaknya oleh Kimo. Oh salah pengertian Remako. Tanjung Lesung. Kembali datang ke kanan. Balasan namun. Yang kita nantikan kurang siap. Penyerang-penyerang dari Esos. Dalam menyambut empat. Oh ada kesalahan. Ada bahaya. Ada peluang. Wow. Hampir saja kita lihat. Satu peluang namun. Ya nampaknya. Penyelesaian akhir dari Sang Sreker Ausgol. Belum mampu mencatatkan nampaknya di pepan skor tadi. Kembali untung jelas. Didapat nampaknya untuk sekuat Esos. Kita nantikan. Masih para pemain. Dari Esos jelit dari sisi sebelah kanan. Gagal kali ini dipotong oleh Puan Setiawan. Pendek saja kepada Dybala. Mencoba memberikan arah untuk menarakan untuk siap. Mainkan pola sedikit. Empat sisi sebelah kiri. Bahaya. Nah bahaya. Oh namun. Kita lihat. Nah gagal bohel tadi. Dipotong dengan baik oleh bintang legend atau pemain senior. Kita hati-hati. Kita lihat datang balasan tekanan. Ada bandi Subanrio. Gagal tadi upaya dari Lorek nampaknya. Kembali kita lihat. Masih Esos. Terus mencoba menggulung. Mencoba menggokar pertahanan. Masuk kepada kedalaman. Kita lihat. Oh. Oh. Nampaknya tadi. Masih bahaya lagi. Kali ini nampaknya bisa diamankan. Iping pendek kepada Suki. Berikan kepada Iim Na'im. Pendek saja tadi. Nampaknya. Kepada Iwan Setiawan. Kembalikan kepada Ibi. Kembalikan kepada Iwan. Oh. Ada gelandang tengah tadi. Main dari Esos sangat baik dalam mengontrol. Menjaga kedalaman. Oh. Sedikit. Kecoh. Hanah Amun. Kali ini. Tidak bisa melewati Iim Na'im. Permainan cepat dilakukan. Reflek dilakukan oleh Suki tadi. Yang mengenai hand atau keuntangan tadi. Nampaknya gagal lagi kita lihat. Upaya serangan yang dilakukan oleh Esos. Masih belum bisa. Menjembus nampaknya tadi. Masih bisa terekam oleh pertahanan. Kembali. Pendangan bebas dilakukan oleh Iim Na'im. Kiripkan ke depan pertahanan. Ada purkon. Kita lihat. Dikawal oleh tiga pemain. Ibi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Pohel yang dituju. Gagal tadi. Dipotong. Dipotong nampaknya. Namun. Datang lagi tekanan. Mencoba mengelaburi. Angkat lagi. Bahaya. Terlambat sepersekian detik. Kembali tekanan. Lakukan kelop satu. Sekol. Sekol. Apa yang terjadi? Nampaknya tadi. Justru banggaran. Dianggap terbahaya tadi oleh Ripley. Membuat kali ini. Sosok-sosoknya. Yang nampaknya. Harus sedikit. Meringis kesakitan. Kita lihat. Kita berharap dan berdoa. Napanya. Agar mampu melanjutkan permainan. Karena memang sekali lagi. Tenaga pemikiran. Bagi sekuat remah kotan yang lesung. Sangat dibutuhkan. Kita lihat. Sebuah jarak pendial. Hanya berselang. 22 meter di depan. Gawang yang dikawal oleh Sijit Purnomo. Sebuah kesempatan. Mampukah dikonversi. Bola dihadapi oleh Ibn Naim. Sementara. Para penggawa dari SOS tadi. Melakukan satu pertahanan. Membuat barisan sejajar atau simetris masuk. Pergantian pemain dari SOS. Arsuddin keluar. Masuk nomor kubung 80. Ya kita nantikan sebuah pergantian. Juga harus dilakukan oleh SOS. Kita lihat. Untuk bisa mengimbangi. Sekaligus mengakhiri. Pacek Ligoli. Pertandingan semifinal. Lakukan kontrol. Digangu direbut. Nampaknya tadi oleh Remak Pol Tanjung Lesung. Empan pendek. Potongan kecil-kecil. Gagal tadi. Namun masih ada Iwan. Angkat lagi ke depan. Ibing yang dituju. Namun. Satu intersep yang sangat baik tadi. Diterlihatkan oleh barisan pertahanan. Kembali lakukan empan ke depan kepada Purkenau. Nampaknya tidak diberikan keleduasan tadi. Selalu diekspos kemanapun pergerakan. Namun kembali menghasilkan sepak pojok. Sebuah kesempatan sekaligus. Peluang lagi-lagi didapat. Gari dari sektor sebelah kiri. Pertahanan. Kita lihat. Akankah berhasil suki? Angkat langsung. Satu petikan yang sangat-sangat baik tadi dilakukan oleh pejaga gawang sikit. Kirip pesan singkat C.O.D.N. Jarak jauh namun. Ya nampaknya. Sudah ditunggu oleh pandi Subanrio. Ada empan pendek. Pendek saja kepada Iwan Setiawan. Keduel dua gelanda. Kita lihat. Mampu dimenangkan oleh Iwan Setiawan. Angkat ke depan. Gagal tadi. Posisi dari Bohel yang kurang menguntungkan. Dengan posisi badan terbalik. Sehingga selit nampaknya untuk bisa menjangkau. Kembali bola dikuasai oleh SOS. Kita lihat sebuah soloran yang sangat baik. Berada dalam posisi bebas. Lempan ke depan tadi. Mencoba sambungkan kepada sang sayap. Kembali kita lihat. Sedikit berputar. Masih cukup nyaman kita lihat. Para pemain dari SOS. Dalam membina membangun mempola serangan. Tidak terburu-buru kita lihat. Tampil begitu percaya diri. Diganggu direbut. Namun. Ya nampaknya. Kembali harus kehilangan bola. Remako Tanjung Lesung. Kita nasikan. SOS. Terus menjelajah. Terus mengembut. Terus membongkar. Bahaya. 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 Kelog satu. Kelog dua. Sikat. Aha. Gagal tadi nampaknya. Tidak mampu dengan sempat tadi. Berikan satu keputusan. Shooting on target nampaknya. Hanya menghasilkan peluang sia-sia. Kembali bola dalam kekuasaan sang pemain terakhir. Aset Prisna. Ya kita lihat. Skor kacamata. Masih terpampang rapi. Isipatan babak semifinal. Kembali satu empan. Yang sangat-sangat baik. Top heading dilakukan oleh Suki. Gagal. Kembali dikuasai direbut. Nampaknya oleh SOS. Pendek ke belakang. Mencoba dengan empan. Baik. Kita lihat. Mencoba menata serangan. Ah gagal kali ini. Bisa dibaca. Begitu bola remako. Ya nampaknya. Oh. Jelas tadi. Faktor stamina. Membuat. Pola permainan dari kedua. Sekelasan sedikit. Turun tempo. Kembali dikuasai oleh Abah Herdi. Mencoba sedikit berputar. Angkat lagi kepada dibalak. Ditenantikan. Setuah penguasaan yang sangat baik. Yang pantarik. Bahaya. Potong dengan baik tadi. Oleh. Pemain defense ataupun bertahan pemilik nomor punggung. Tiga seorang Haceng. Haceng menghub kami. Kembali. Auti dapat. Bagi remako Tengjung Lesung melalui seorang Sopi. Sudah ada di kepala. Ada purpanahai. Sebuah. Oh. Nampaknya. Wasif tadi. Harus menghentikan permainan. Mengingat waktu yang diberikan. Sudah habis. Tentu saja. Untuk memastikan siapa yang maju. Ke babak grand final. Tentu opsi terakhir adalah. Adu final.